oke sobat ketemu lagi di channel ion ku nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengirim file dengan cepat dari android ke iphone ataupun dari iphone ke android nah disini saya tidak memakai shareit untuk aplikasi pengirimannya karena shareit itu sendiri setelah beberapa kali saya pakai jika ingin mengirim file dari android ke iphone ini sangat lama sekali terkadang saat menyalakan hotspot itu sangat lama sekali jadi saya memakai aplikasi bernama sender jadi pastikan kalian sudah menginstalnya di iphone kalian aplikasi bernama sender ini saya sudah menginstalnya di hp saya untuk di android nya sendiri kalian bisa menginstalnya buka saja di playstore lalu ketik sender lalu install saja aplikasinya dan aplikasinya cukup kecil dibandingkan dengan shareit hanya 20 mp jadi sangat ringan dan cepat dan tidak banyak iklan seperti shareit jadi pastikan iphone kalian dan android kalian sudah menginstal aplikasi bernama sender untuk caranya sendiri cukup gampang sekali tinggal kita buka aplikasinya di android dan di iphone seperti ini klik saja setuju dan lanjutkan dan izinkan sender membaca file untuk mengakses semua file kita izinkan seperti ini caranya hampir sama seperti shareit namun lebih ringan dan cepat nah untuk di iphone nya juga sama kita izinkan aplikasi sender mengakses file seperti ini kita klik saja tidak melacak di iphone tinggal pilih apa saja ini bisa nah selanjutnya disini saya akan mencontohkan kita bisa kirim file dari android ke iphone dengan mudah dan cepat aplikasinya sendiri cukup ringan tidak banyak iklan disini saya akan mencontohkan mengirim gambar saya akan kirim ke iphone nah tinggal klik saja langsung kita kirim disini kalian hanya memberikan izin untuk lokasi nah otomatis barcode akan keluar tinggal kita klik saja di iphone iphone kita klik di bagian tengah lalu kita pilih yang receive atau menerima nah lalu hubungkan ke android kita klik yang kuning ini tinggal kita scan saja untuk mengaksesnya sangat gampang sekali dan juga ringan jika dibandingkan menggunakan share it karena share it sendiri cukup membuang waktu sekarang berbeda dengan dulu nah jika sudah di scan seperti ini kita tunggu sebentar saja untuk menghubungkan nah otomatis gambar sudah terkirim kita cek di bagian gallery nah ini sudah terkirim gambarnya sama akan jadi cara ini sangat mudah sekali dan cepat disini saya akan mencontohkan lagi saya akan mengirimkan sebuah lagu ya atau mp3 ya caranya juga sama tinggal klik dan kirim ya nah ini tanpa scan barcode otomatis langsung terkirim ya karena sudah terhubung menggunakan iphone yang sudah terhubung ya nah ini jika dilihat sudah terkirim tinggal klik saja di iphone nya nah ini sudah tersedia ya mp3 nya jadi sangat mudah sekali ya caranya sangat cepat sekali aplikasi aplikasi ini juga bisa untuk mengirim di dari iphone ke android ya dan caranya pun juga sama tidak perlu gunta ganti setelan ya jika ingin mengirimnya contohnya seperti ini saya akan mencontohkan dari iphone ke android ya saya akan pilih file gambar gambar ini saja screenshot kalkulator saya akan kirim saja nah otomatis langsung terkirim ke android ya tanpa merubah setelan seperti share it ya yang terlalu lama sekali ya jadi sender ini sangat enak sekali buat kirim file antara android ke iphone ya ataupun sebaliknya nah ini saya kirim lagi contoh lagi nah tinggal klik saja otomatis langsung terkirim ya nah sangat cepat sekali dan enaknya di aplikasi sender ini sangat minim iklan ya jadi lebih cepat dan hemat kuota ya nah itu tadi cara mengirim file dari android ke iphone ataupun sebaliknya ya dan cara ini saya cukup rekomendasikan ya dibanding kalian menggunakan share itu ya oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video selanjutnya 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 selanjutnya